Buat umat muslim, apa yang kalian banggakan dari orang seperti Ustadz Kainama ini? Apa karena pintar berbohong? Kainama Gungsam, Gungsam, Bagaimana? Malah gua buka lho Kepala gua buka lho Konsiliam Nia itu terjadi antara tahun 90 sampai 100 Masehi Anak korok di gereja udah tau, lu kemana aja ketawarin Lu kemana aja Konsiliam Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi Orang muslimnya belum ada Kasihan korban-korbannya